Sayangi diri anda, sayangi orang sekitar anda, bersama Yanda dan Cita Bapak kok merokok di dalam rumah? Habis makan malam yang enak tadi, rasanya kurang lengkap tanpa rokok, nak Gak heran kalau batuk-batuk Bapak gak sembuh, makanya berhenti dong, Pak Batuk Bapak itu berasal dari radang, nak, bukan karena rokok Awalnya sih hanya radang saja, kalau Bapak ingin benar-benar berhenti, saya punya tablet untuk membuat Bapak berhenti merokok Hahaha, memangnya ada tablet seperti itu Ada, di tablet ini banyak yang mau aku kasih tau ke Bapak Batuk yang gak sembuh itu akibat dari bahaya rokok yang sederhana, Pak Dampak merokok yang lebih besar itu seperti kanker, merusak saluran pernafasan, merusak kerja paru-paru dan jantung Serta banyak penyakit mengerikan lainnya, hingga menyebabkan kematian Hah, masa sih? Pemerintah juga bikin peraturan dilarang merokok di area umum dengan Pasal 115 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah Apalagi di bungkus rokok sekarang, kan banyak gambar-gambar yang serem Itu semua dampak dari bahaya merokok loh, penyakitnya mengerikan semua lagi Apalagi Bapak merokoknya di dalam rumah, gak baik juga buat aku, ibu dan adik Kita semua menjadi perokok pasif, Pak Perokok pasif akan mengalami hal yang sama seperti perokok aktif lainnya Sayangi diri Bapak sendiri, berarti Bapak menyayangi orang-orang di sekitar Bapak Wah, anak Bapak pintar sekali Oke, oke, Bapak akan berusaha berhenti merokok Betul, ciptakan hidup bebas asap rokok untuk Anda dan orang sekitar Anda Terima kasih telah menonton!